Terima kasih Selamat siang teman-teman Wijah Dairi kembali lagi bersama saya Guys Kali ini kita akan Review tentang Nangkasala Itu Jadi Kulitnya ini mirip Kayak Pandan laut guys Pandan laut mirip kayak Buah Sokun Jadi gak berduri pada Kayak umumnya Nangka Coba Nangkasala ini Jarang kita temui Untuk Nangka Jenis Salah ini Ukurannya gak bisa besar Cukup kecil seperti itu Nah ini ada yang Nah ini juga ada Banyak juga Masuk jenis varian tas Cukup langka Kalau Ditimbang Nangka Bangkok Madu Nangka Merah Nangkasala ini Unik Unik Bentuknya Nah tadi saya dikasih sama Pemilih Juga Juga Guning keputihan ya Lembut Rasanya lembut Enak Mengwanis Gak kalah sama Nangka madu ya Enak Mengwanis Nangka Salah Nah untuk Nangkasala Untuk isi dagingnya Dikit ya Rata-rata Lebih banyak ke Jerami 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 ya Bukan topi jerami Topi jerami One piece Jadi untuk Isi dagingnya Dikit Tapi Memwanis banget Rasanya Dan hanya Sekepalan tangan ini ya Untuk Ukuran Untuk ukuran Sekepalan tangan ini Nah guys Ini Salah satu jenis Nangka Salah ya Itu kulit buahnya Berbeda dengan jenis Nangka pada umumnya Mirip Kayak buah Sukun Untuk Kulitnya Tidak berduri Lebih ke Polosan ya Untuk Kulit buahnya Terus Disini juga ada Tuh Kulit buahnya Polosan guys Mirip Kayak Salah Mirip Kayak Kulit Salah Maka dari itu Disebut Nangka Salah Karena Kulit buahnya Mirip Kayak Salah Tuh Perbedaan Teman-teman Ini tak zoom Tuh Lebih Apa ya Berpori Daripada Berduri Jenis variantas Baru ya Cukup Cukup Langka Juga Untuk Jenis Ini Nah Oke Gitu aja Teman-teman Untuk review Singkat Tentang Buah Nangka Salah Kita udah Review Rasanya Udah Review Pohonnya Langsung Juga Bentuknya Sangat Unik Untuk Ukuran Buah Nangka Sangat Unik Kita Review Semua Buah Buah Yang Ada Di Nusantara Nah Maka Dari Teman-teman Untuk Berlangganan Jangan Lupa Untuk Sars Spread Karena Sars Spread Itu Gratis Kita Akan Review Semua Buat Teman-teman Buah Yang Ada Di Nusantara See you